Intro Dan bagi orang-orang yang memungkiri tentang adanya kehidupan akhirat dibantah tentu oleh para ulama tentang masalah itu termasuk adanya kehidupan kuburan Kita akan kuatkan dengan dalil-dalil terlebih dahulu Dalil apa saja membuktikan adanya kehidupan kuburan Baik menjadi taman dari taman surga bagi orang beriman atau lubang dari lubang neraka Bermula ayat yang paling disepakati oleh para ulama tentang adanya siksa kubur Dan ni'matnya adalah surah ghafir Surah nomor 40 ayat 46 Yang Allah berfirman tentang Fir'aun A'udhu billahi minasyaituan rajim An-naru yu'raduna alaiha guduwa wa'asyiya Wa yawmatakumus sa'atu adkhilu ala Fir'aun ashaddal azab Kepada mereka ditampakkan api neraka pada pagi dan petang Maksudnya Fir'aun dan keluarganya yang kufur kepada Allah Dan pada hari terjadinya kiamat nanti Atau akan dilihatkan neraka pada pagi dan petang pada saat terjadi kiamat Dan dikatakan kepada para malaikat Mereka akan diperlihatkan api di pagi dan petang hari di kuburan Dan pada hari kiamat malaikat akan berkata kepada Fir'aun dan para pengikutnya yang kufur Rasakanlah azab yang keras Artinya masuk ke dalam api neraka Kata Ibn Kathir rahimahullah Ayat ini merupakan landasan pokok yang besar bagi ahli sunnah Di dalam pendalilan atas adanya azab kubur di alam barzah Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Api ditampakkan kepada mereka Fir'aun dan kaumnya yang kufur Pada pagi dan petang hari Tersir Ibn Kathir di titik tempat halaman 70 tentunya Juga Ash-Shawqani mengatakan Jumhur ulama berpendapat Bahwa maksud ditampakkan api pada pagi dan petang hari adalah di alam barzah Diambil dari tersir Fatul Qadir Di jilid tempat halaman 613 Juga Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazair berkata Terdapat pengkabaran bahwasannya ruh-ruh para pengikut Fir'aun itu Akan selalu diperlihatkan neraka atau disiksa Di kuburan kepada mereka setiap pagi dan petang Dalam hadith Nabi SAW Hadith yang suhih diriwetkan oleh Bukhari Di nomor 1379 Muslim 2866 Terimiti nomor 1072 Kata Nabi SAW Kalau seseorang dan terkadang meninggal dunia Maka akan diperlihatkan tempatnya Di dalam kubur Di pagi dan sore hari Kalau dia termasuk menghuni surga Maka jadilah kuburannya itu menjadi surga Dan kalau dia termasuk menghuni neraka Maka akan jadi nerakalah kuburannya itu Maka malaikat akan berkata kepadanya Inilah tempatmu Sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat nanti Artinya akan menjadi Lubang dari lubang neraka Atau akan menjadi taman dari taman surga Juga ayat yang sangat jelas Dalam surah Al-An'am Surah nomor 6 ayat 93 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan tentang prosesi matinya Orang-orang kafir Alangkang rihnya kata Allah Sekiranya engkau melihat pada waktu Orang-orang yang zalim berada dalam Kesakitan sakaratil maut Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya Sambil berkata Keluarkanlah nyawamu Pada hari ini kamu akan dibalas Dengan siksaan yang sangat menghinakan Di garis bawah kalimat ini Allah mengatakan Pada hari ini kamu akan dibalas Dengan siksaan yang sangat menghinakan Karena kamu selalu mengatakan Terhadap Allah perkataan yang tidak benar Dan karena kamu selalu menyombongkan diri Terhadap ayat-ayatnya Maksudnya tidak mau patuh Pada perintah dan juga selalu melanggar Larangan-larangan Dikatakan Oleh para ulama Seperti Ibn Abbas Radio Allah Penafsir umat ini Dari kalangan sahabat Sesungguhnya dimaksud dengan Keluarkanlah nyawamu Pada hari ini kamu dibalas Dengan siksaan yang menghinakan Sangat menghinakan Adalah siksa kubur Diambil dari Tafsir Ibn Kathir Jadi 2 halaman 157 Juga diambil dari surah sejadah Surah nomor 32 Ayat 21 Yang bunyi Dan pasti kata Allah Kami akan merasakan Kepada mereka Sebagian azab yang dekat Di dunia Sebelum azab yang besar Nanti di neraka Agar mereka kembali Ke jalan yang benar Ibn Abbas berkata Yang dimaksud dengan Azab yang dekat adalah Siksa Kubur Al-Bara Ibn Azib Menukil kisah Atau menukil hadith Yang sangat jelas Berhubungan dengan Masalah itu Yang cukup panjang tentunya Kalau orang beriman Meninggal dunia Maka akan datang Malaikat kepadanya Dan mencabut ruhnya Sambil mengatakan Keluarlah kepada Pengampunan Tuhanmu Lalu dimungkus dengan Kain kafan dari surga Kemudian Naik ke langit Lalu kembali ke kuburan Lalu dia masih sempat Mendengarkan suara sendal Orang yang mengantarnya Kemudian Tiga langkah mereka jalan Maka baru datang Malaikatmu Karena akhir menudukan Lalu menanyakan Siapa Tuhanmu Siapa Nabimu Apa kitabmu Lalu kemudian Dia jawab dengan mudah Lalu kemudian Allah berfirman Kepada para malaikat Hamparkan atau bukakan Jalan hambakun Dari surga Maka terhamparlah Di hadapannya permadani Dan sampailah Kepadanya wangi-wangi Surga itu Kemudian Jadilah Taman dari Taman surga kuburannya Dan dia berdua Mengatakan Ya Allah Cepatkanlah waktu Karena aku tidak ingin Masuk ke dalam Atau cepatkan Waktu aku ingin Masuk ke dalam surga ku Begitu juga hadis ini Cukup panjang Dimana Nabi SAW Mengatakan Dan orang fasik Ataupun orang munafik Orang kafir Maka sama Mereka Waktu ditanya oleh malaikat Waktu dicaput Tuhunya dengan keras Kemudian dibungkuskan Kapal dan neraka Sampai ke langit Ditolak Kemudian dikembalikan Ke kuburan Setelah masuk kuburan Maka malaikat Mungkin lagi Tanya kepadanya Siapa Tuhanmu Siapa Nabi Apa kitabmu Dia cuma mengatakan Saya tidak tahu Saya cuma mau ikut-ikut Dulu orang bilang apa Kemudian setelah itu Hanya bawa busuknya Dan panas apinya Maka jadilah kuburannya Lubang dari lubang neraka Itu hadisnya Sangat masyur Lewat imam muslim tentunya Eh maaf Itu hadis masyur Dilewatkan imam bukhari Hadis bukhari Diriwayatkan Di nomor 2931 Juga Abu Ayyub al-ansari Berkata Radio Allah Anhu Kharajan Nabi SAW Wakat wajabat syams Fasami asawutan Faqal yahudu Itu azabu Fi kuburiha Nabi SAW Pernah keluar Kata Abu Ayyub al-ansari Sedangkan matahari Telah terbenam Mulai masuk malam Kayak kita sekarang Maghrib begini Lalu beliau mendengar Suara gemuruh yang besar Kemudian beliau pun Bersabda Sesungguhnya suara itu Adalah suara Orang-orang Yahudi Yang sedang disiksa Di dalam kuburnya Hadis ini Hadis suhiri Wait Bukhari Nomor 1375 Juga Ummu Mubasyirah Radiyallah Berkata Rasulullah SAW Pernah datang kepadaku Saya langsung terjemahkan Karena hadisnya Lafadnya panjang Rasulullah SAW Datang kepadaku Dan aku sedang berada Di salah satu kebun Bani Najjar Yang dalamnya ada kuburan Di antara Penghuni kuburan tersebut Adalah mereka yang mati Di masa jahidia Dan Rasulullah SAW Mendengar Mereka sedang disiksa Setelah itu Rasulullah SAW Keluar dan berkata Berlindunglah kalian Dari siksa kubur Ummu Mubasyirah Radiyallah Berkata Wahai Rasulullah Apakah mereka Dari siksa Dikubur mereka Kata Nabi SAW Benar Siksa yang hanya Didengar oleh Hewan-hewan Hadis ini Riwayat Ibn Hibban Nomor 3125 Dan dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW Seandainya Aku tidak khawatir Kalian tidak saling Menguburkan Nisaya Aku akan berdoa Kepada Allah Agar dia Memperdengarkan Kalian Sebagian dari Siksa kubur Yang aku dengar Hadis Riwayat Muslim Nomor 2868 Juga teman-teman sekalian Hadis Abu Hurairah Radiyahu Anhu Dalam dengan Sanat yang suhi Pernah berjalan Bersama Nabi SAW Kemudian Terlihatlah Beberapa kuburan Lalu Nabi SAW Berkata Penghuni kuburan ini Sedang disiksa Dua penghuni kuburan Sedang disiksa Yang satu Kena tidak cebo Pada saat kencing Dan yang satu Suka menyebarkan Adu dombah Kemudian Nabi SAW Mengambil Pelapak kurma Yang basah Lalu menancapkan Di tempat itu Kemudian mengatakan Semoga saja Ini meringankan mereka Selama belum kering Tapi ini mujizat Nabi Alayhi Salatu Wassalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati